Untuk bisa hadir di depan kita, untuk memberikan bapak-bapak video tentang bagaimana kesempatan kita, posisi kita, dan apa yang nanti kita bahas di dalam forum discussion group nanti siang. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Tetapi tetap saya ingin menyatakan bahwa etnik MINA itu enek moyangnya memang di Sumaterda. Walaupun kita sudah turun-tumun di Malaysia, turun-tumun di Rio, di Kakak-kan bahkan, tepat saja sejarah dari orang tua dan enek moyang sampai ke atas itu ada di Sumaterda. Itu yang mungkin saya definisikan, orang MINA memang asal dari sekolah. Walaupun kita turun-tumun di Negeri Sembilan. Tentu Negeri Sembilan, pasti dengan enek-enek dulu, dengan enek-enek moyang adanya dari kantor Nuyung bahkan, dari perangkatan. Kemudian juga ada di beberapa kota, masuk ke beberapa, sebenarnya kita di Bruna yang juga dimikir. Jadi mohon tidak disalah artikan ketika saya pun di sini menyebutkan dengan Sumaterda. Tidak menyebut Rio, tidak menyebut Malaysia dan sebagainya. Karena moyang kita memang Sumaterda. Jadi tidak salah saya menyebut Sumaterda. Karena ini juga adalah pesawat kuasanya. Dia seorang MINA yang kemana-mana. Dan saya ingin betul juga sebaik mulut semua kembaraan. Di tadi yang akan saya sampaikan, tetap semua kembaraan. Yang berupakan tempat dan enek moyangnya orang tua. Sumber bukan MINA saja, tapi sumber tempat tinggalnya orang tua kita. Kini keturunannya menyebut kemana-mana, bahkan sampai kemacangan. Itu lukangan tentang MINA diaspora. Kalau ibu, judul yang diberikan kepada kami, Investasi dan Parbisa. Ini untuk menarik. Ya, untuk menarik. Untuk kita bahas. Namun, untuk itu saya juga ingin melakang-melakangnya juga. Bagaimana, sebetulnya Sumaterda. Apa yang tidak lama kita itu dimaksa. Karena ada kalau kita, apple to apple. Membandingkan dengan Padung, dengan Medan, dengan Jakarta, Surabaya. Apalagi Pana ini sebagai kota, ibu kota. Sumaterda, Pana, Pawali. Itu Surabaya, itu Bandung. Bahkan ada yang membandingkan paham baru. Nah, saya rasa itu perbandingan yang mungkin kurang atif. Kurang bijaksana, kurang tetap. Walaupun Pana aktif melakukan hubungan bersama Sister City, tapi tidak metropolitannya. Memang Prof. Dudos mengatakan kita sudah simpang jalan dengan Prof. Rebecca. Tapi, sepakat untuk tidak selalu sepakat begitu. Tentang bagaimana hadat dan budaya kita. Nah, itu lah poin. Jadi, kenapa saya katakan tidak sama apple to apple? Karena kita punya hadat dan budaya yang melekat. Kalau sudah menjadi platform, ada bisnis syarat, bisnis syarat-bisnis, kita gula. Jadi, nggak bisa. Tetap identitinya orang-nya, orang-nya. Nah, walaupun dia tinggal di Melbourne, tinggal di Amerika, tinggal di mana. Pendidikannya dari barat, dari timur, dari mana. Tentang identitinya. Karena itu, saya mengatakan ada dan budaya yang berkembang, ada dan berkembang untuk menjadikan siapa. Sehingga tidak muncul adanya identity confusion atau suatu kebimbangan identity. Nah, kalau Prof. Dudos kamu juga ya, adanya kebimbangan identitasi. Mas, sebetulnya, saya sangat juduh. Tapi, memang jawabannya, kita harus menjadi identitas Jawa, identitas Juna, silakan. Tapi ketika digabung, nggak jelas. Dia orang barat, yang penting nggak di barat, orang minat. Ikuti barat, kacau. Coba nanti, sekarang tanya-nya begini, kenapa kacau? Oke, bapak orang tua kan, punya anak kan, bapak tinggal di barat kan, orang minat. Iya. Selain pakai wakilan, ikuti aja di barat. Oke, saya ikuti cara bikin bapak, yang tinggal di barat. Tapi orang minat, ikuti budaya barat. Oke. Kalau punya anak, ya. Sekarang bapak, kodak tua gimana? Pertanyaan itu saja, itu nggak, ini belum jawabnya. Maksudnya siapa ya? Jadi, budaya itu satu sistem, itu harus utuh. Kalau kita minat, minat. Seputin siapa minat, walaupun saya di minat, walaupun saya di barat. Tapi ketika dia minat, tapi tidak minat. Tapi di barat, pertanyaan satu. Satu bulu-bulu, pertanyaan akan aku satu pertanyaannya. Bulu satu pertanyaan saya jawabnya. Betul, bapak. Kedua orang minat, bapak udah sepakat dengan kawada untuk ikuti gaya barat. Oke? Tidak ikuti cara bikin bapak. Supaya modern, supaya bapak kakaknya berobat dan sebagainya. Terkesan. Bapak udah ketua gimana? Yang itu dimasukin tani jompo. Coba bapak aja semuanya. Kira betul atau dimasukin tani jompo mana kita? Itulah kudaya barat. Lalu kita. Karena agama kita luar biasa. Menurut. Hormat orang tua. Pertanyaan kedua, ketiga, banyak. Kacau dia. Tapi kalau orang minat, saya bilang, Oh iya saya orang minat. Saya diubah-ubah. Jauhnya saya jelas. Anak saya yang jaga saya. Saya tinggal di bahan. Bukan di pagi jompo. Di rumah anak saya. Anak saya tinggal di barakat orang minat. Apakah kakaknya? Saya orang minat. Bapak, babak saya. Ibu, ibu saya tinggal bersama. Saya biar orang babak saya. Nah itu contoh satu. Belum lagi bicara pergaulan, bicara pakaian, bicara minat. Oke. Jadi itu satu yang ingin saya berdasarkan. Minat punya ciri khas. Etnik punya ciri khas. Jawabannya begitu. Oke. Nah sekarang kakaknya ini ke saksi. Sama juga. Di samakan. Jauh timur ratusan industri. Betul. Hayat dong dibawa di selatan kanan. Gak bisa. Beda Surabaya dengan panah. Beda Bandung dengan panah. Beda Bekasi, Tenggara, Gaten dengan parah. Beda. Padang dan sekolah beda. Gak bisa. Pertama. Nah ini saya akan cerita. Biografisnya kita di panggung barat jauh dari jauh intrasional perdagangan. Kalau kita buat industri di Sumatera Barat Raw materialnya Dari Jakarta dikirim Atau dari dunia dikirim Itu raw materialnya Industri Udah jadi barang Produknya dijual kemana Pasarnya jauh Produk sumar cuma 5 juta Dikirim lagi ke Jawa Itu aja orang bisa mikir Buat industri di mana Barangnya dari Sumatera Barat Setelah selesai dikirim di Jakarta Atau gak dikirim di Jakarta Udah gitu bicara upah Nah, awak akan tahu juga Kak-kak-kakak Lain memuduhin guru Yang gajinya UMF UMF itu ada Namanya UMF itu ada Karena kamu guru Supaya industri di bawah Itu gak boleh UMF kita semua Cuma gue juga Atau gitu ya Menggambisnya aku Aku keluar di tabi jalan Gaknya 2 juta sebulan Nah, aku disuruh Pagi masuk Sore pulang Kelari Hanyu atu-atu lah Hadapi 2 juta sebulan Apa dia nanya Kamu ngelalik Kakek Kakek ibu mau balik Di pabrik Balik di agen Di sebuto Sekian Kuat di kadehnya Atau di gadehanku Hadapi 2 juta sebulan Gap Guru gak mau Ayo deh Mahal Kalau gue ada Mau gak ada Pajukannya Bisa Oke Bapak itu kan Ini apa Suatu pikiran Bukan Dekat Mahal Pak Bum Di sepatah Karena Pak Bum Masjid Padat Dan Semen padat Itu Bukan padat Kaya Tapi Ada Teknologi Gajinya Bukan RMR Ima Juta Lutian Ima Ima Atau Brokut Nah itu Jadi Permasalahnya Itu Oke Sekarang Kita ikut Jadi Tidak ada Indusi Dalam Beriring Suami Istri Sama Memakai Kakek Suto Dulu Di semua Ada industri Ada Bantu Barat Di Soluto Nah Soluto Ada 2 Sudah Ada Sekarang Soluto Kakek Bila Aku Sudah Dutup Kemasuk Pendiri Itu Langsung Adanya Di Bikir Asal Ini sudah Tutup Walaupun ada Itu sudah Diserahkan Kepada Kita Lahannya Dan Walaupun Ada pun Itu Yang Swasta Bukan Bikir Nah itu Tidak ada Ramai Pengunjung Di acara Galungan Banyak Pedang Waduk Tegal Batu Barat Tinggal Tenangan Hanya Sementangan Yang Tertika Nah itu Indusi Kita Sementara Dulu Ramai Di Pasar Turik Dari Orang Tua Sampai Anak Tidak Arti Sebuah Industri Kalau Memang Tidak Live Jadi Kung Saya Investor Tidak 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 Bukan Tidak Strategis Jika Anak Serhat Menang Dekat Dia Dalam Ketena Posisi Umar Tidak 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 Juga Dalam Jalur Pergadaan Jika Sukai Erek Ruh Bukan karakter orang binat ya, jadi buruk Orang binat, memang mau jadi pemimpin Jadi, mau jadi bumi juga kita mau Jadi bos, dia lah Abah jadi bos Kariswa Anakmu tiba-tiba orang Dari penuh Abah tiba-tiba orang, dia atu-atu diarahkan, dia bilang, Dia akan berpengaruh, kamu nak ke abu Kamu tak sabit yang kenapa Dia akan memuat rajo, di sesuatu orang Dia memang mau menunjuk orang Jadi semangat, menurut orang, ke gipengar buah, ke gipengar buah, ke gipengar buah Itu saja sangat buah Itu gak ngomong Pak, pak saudari itu nama ini du di dalam Aku entang dokter, jadi aku dokter ini manalah dan kerenin cilain. Nah semua dok, semua peradilnya suasana. Dan aku disurang mana, aku disurang ya. Bagi nilai sekian di orang Cino dan nomor ya. Orang yang mana musuh-musuh gue, aku aja dosen ya. Nah jadi sopir dan mulai. Nah uratnya tuh aku. Nah itu orang kan. Walaupun gila-gila dokter, nah jadi oke. Nah jadi dengan kondisi seperti itu, Maka investasinya pulangnya cocok gitu. Ya cocok. Aku pernah kaya ke Jokibur Kante, pabrik rokok. Saya tanya pabrik rokok untuk buat, misalnya di DPR. Kak, bagaimana kalau investasi ini dibuka juga di Sumatera? Enggak mungkin, Kak. Kenapa? Biayanya mahal. Bukan buru sana mahal dan pas malah bukannya gak visible dan sebagainya. Terus kembayaan sama saya. Orang ini kerja meninting-minting begini. Ya kan, tiap hari meninting-potong, meninting-potong, meninting-potong. Ya loko itu. Itu kok boleh itu menjadi mungkin-mungkinan. Awal datang. Ya kemana lu? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Lewat ya. Tiba-tiba. 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 Tiap-tiba. Tiba-tiba. 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 Mereka. Tiba-tiba. Tiba-tiba apa yang tiba-tiba. Mereka. Kemudian itu jelaskan." Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba betul. Tiba-tiba. Saya meaningful perosi. Jadi ini bagus, kalau saat saya meletakkan, kamu sudah jadi burung, mesti dia jadi pemimpin Contoh, gedung rumah baru yang baru bangun, setelah mereka Itu waktu pertama orang selesai yang bangun dari Jawa datang Ulang-ulang udah hilang, tinggal orang-orang sakit Jadi tubuh ini waktu teman-teman baru orang selesai Yang disusul itu baru orang lain Nah ini, itu karton, ya oke Jadi gak bisa, pabrik gak bisa, ilusir mereka Ada teknologi, silahkan disumatakan Ada pengodal yang membutuhkan teknologi, silahkan disumatakan Nah ini yang nanti kita akan disitu Oke, selain itu kita butuh investasi Karena DAU, DAK kita kecil Nah ini, DAU, DAK APB ini kita 90% itu dari APB Dan APB ini judulnya DAU, DAK Jadi Pak Fasri bahasa tahu itu, kita tidak banyak, sedikit Kemudian juga, kerap kita butuh investasi Masih banyak potensi yang belum diterima kasih Nanti saya akan sampaikan atas saja potensi Kemudian juga, kita memang harus mengingkatkan pendapatan Dan harus juga mengurangi miskinan Dan juga kita harus mengurangi juga pengambilan Nah jawabannya, harus ada investasi Kalau tidak, tidak mungkin Jadi begini, Pak Wali ya Ini saya berkata, ngomong-ngomong di depan malawi Wali Kota dan Bupati Ini kita, Kepala DERA Boong kepada rakyat Kalau pada saat kampanye, mengatakan begini Kalau pilihan saya, saya akan tingkatkan kesejahteraan Tingkatkan pendapatan Saya akan kurangi kemiskinan Saya akan kurangi penangguran Saya akan menciptakan omong-omong Kejap, macam-macam jadinya Tapi kalau janjinya itu, ketika berpilihan Dia cuma menggunakan dana APB ini saya Bohong, omong kosong Harus pakai investasi Nanti saya kasih datanya Nah ini Apa datanya? Ini yang kelima Poinnya Itu pendapatan asli DERA Jadi pendapatan asli DERA kita Di Sumatera Barat Dibawah 10% Dari APB ini Jauh dibawah rata-rata nasional yang 15-40% Dari APB